menimbang bahwa berdasarkan perkembangan pengaturan persyaratan batas minimal usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden original intent terhadap pasal 6 ayat 2 undang-undang dasar 1945 serta putusan-putusan makamah terkait dengan batas usia bagi jabatan publik persyaratan batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang yang terbuka kemungkinan untuk disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan usia calon presiden dan calon wakil presiden bagi makamah yang penting penentuan batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden tidak boleh menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara yang dalam penalaran yang wajar potensial diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden dan calon wakil presiden sebuah dengan hal tersebut keinginan DPR dan presiden sebagaimana tersurat dalam keterangan mengharapkan agar tolok ukur batas usia calon presiden dan calon wakil presiden disesuaikan dengan dinamika perkembangan usia produktif menurut makamah hal demikian menjadi ranah kewenangan DPR dan presiden untuk membahas dan memutuskannya dalam pembentukan undang-undang terlebih lagi pasal 6 ayat 2 undang-undang dasar 95 menyatakan syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur dengan undang-undang dalam hal ini batas usia calon presiden dan calon wakil presiden termasuk syarat yang ditentukan oleh undang-undang berdasarkan hal tersebut menurut makamah batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden yang disesuaikan dinamika berbangsa dan bernegara sepenuhnya merupakan ranah pembentuk undang-undang untuk menentukannya oleh karena itu dalil permohonan aku adalah tidak beralasan menurut hukum menimbang bahwa berdasarkan seluruh urayan pertimbangan hukum di atas norma pasal 169 urufki undang-undang 7 2017 sepanjang tidak dimaknai berusia sekurang-kurangnya 35 tahun telah ternyata tidak melanggar hak atas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum serta hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam pasal 27 ayat 1 serta pasal 28D ayat 1 dan ayat 3 undang-undang dasar 1945 dengan demikian dalil para pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas mahkamah berkesimpulan 1. mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo 2. para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo 3. pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya berdasarkan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya